Tribunan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah karangan bunga terpampang di depan kantor Dinas Pendagangan Kota Semarang pada Jumat 3 Desember 2021 pagi. Karangan bunga yang dipenuhi dengan hashtag SavePedagangJohar merupakan bentuk protes dari pedagang terkait penataan pasar johar. Para pedagang yang merasa terlempar dari pasar johar pagar budaya meminta Dinas Pendagangan memasukkan kembali mereka ke lapak semula. Pada hari yang sama, para perwakilan pedagang juga mendatangi kantor Dinas Pendagangan untuk beraudiensi. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Eka Yuliana yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Eka. Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan seperti apa maksud atau isi dari karangan bunga yang dikirim? Ya Bima, tadi pagi di depan kantor Dinas Pendagangan Kota Semarang terpampang sejumlah karangan bunga dari para pedagang. Ini adalah bentuk protes dari para pedagang karena mereka merasa tidak puas dengan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Dan selain karangan bunga tersebut berisi sejumlah tulisan-tulisan yang mengungkapkan kecewaan ataupun ketidakpuasan mereka dan mencantumkan hashtag pedagang Johar. Ini dimaksudkan agar ada perhatian dari pemerintah kepada pedagang Johar yang merasa tidak puas dengan hasil undian penataan lapak yang dilakukan pemerintah Kota Semarang. Dan tadi pagi juga para pedagang mendatangi kantor Dinas Pendagangan untuk beraudiensi dengan kepala dinas. Mereka diberikan waktu untuk beraudiensi cukup lama dari pagi tadi pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Demikian Bima. Baik, lalu apa yang disampaikan para pedagang kepada Dinas Pendagangan Kota Semarang? Ya Bima, ada beberapa poin yang disampaikan para pedagang. Yang pertama, mereka menyampaikan data sejumlah pedagang yang merasa terlempar dari pasar Johar. Mereka yang sebelum terjadinya kebakaran pada 2015 silam, mereka memiliki lapak di pasar Johar. Namun hasil undian mereka justru terlempar atau tidak mendapatkan lapak di blok Johar. Mereka mendapatkan lapak di blok lain, yakni di kanjangan, ada juga di shopping center Johar yang tak jauh dari pasar Johar. Kemudian yang kedua, para pedagang meminta persoalan terkait dengan penataan ini bisa diselesaikan akhir tahun agar para pedagang mulai bisa menempati lapaknya pada awal 2020 nanti. Dan ketiga, pedagang meminta untuk kembali ke pasar atau ke lapak sebelum mereka, sebelum terjadinya kebakaran pada 2015 silam. Demikian Bima. Tadi disebutkan bahwa mereka terlempar dari pasar Johar. Lantas sebenarnya bagaimana cara pengundian yang dilakukan hingga mereka terlempar dari Johar Cagar Budaya? Ya, Bima. Pemerintah Kota Semarang ini melakukan pengundian secara online. Jadi sistemnya pedagang mengisi data-data atau mendaftar kepada pemerintah Kota Semarang melalui online, yaitu sistem Epandawa. Mereka mengisi data, melampirkan berkas-berkas yang mereka punya seperti izin dasaran terbuka atau izin dasaran kios, begitu kemudian mengupload juga identitas diri, dan sebagainya. Yang kemudian pemerintah Kota Semarang melakukan undian. Dan undian itu sudah dilaksanakan secara online pada September lalu. Dan seharusnya pemerintah Kota Semarang ini mengharapkan mereka pindah ke pasar Johar yang sudah sesuai dengan hasil undian. Namun pada kenyataannya masih cukup banyak pedagang yang masih belum pindah lantaran tidak kuah dengan hasil undian tersebut. Demikian Bima. Tadi disebutkan bahwa para pedagang ini melakukan aksi, mereka terlempar dari pasar yang semula. Lantas apa tindak lanjut dari Dinas Pedagangan Kota Semarang sendiri? Ya, Bima. Pemerintah Kota Semarang sendiri dalam hal ini Dinas Pedagangan akan melakukan evaluasi tentunya terkait penataan. Karena menurut Kepala Dinas Pedagangan tadi saya wawancara, itu ada sejumlah pedagang yang ternyata mendaftar namun mereka sudah tidak aktif berdagang. Sehingga ini ada beberapa lapak yang dimungkinkan nanti kosong. Dan ini lapak-lapak yang kosong ini akan diisi oleh para pedagang yang tidak puas atau protes dengan hasil undian ini. Dan Dinas Pedagangan sendiri telah melayangkan surat kepada seluruh pedagang yang telah menerima undian lapak untuk segera menempati. Apabila tidak, dalam perda sendiri diatur bahwa jika selama dua bulan tidak ditempati, maka akan ditarik kembali untuk Dinas Pedagangan dan akan diperuntukkan bagi pedagang yang belum mendapatkan lapak. Demikian Bima. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pedagangan Kota Semarang, Fra Farta Satman dan pedagang bernama Yanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kami kedatangan teman-teman yang mengatasnamakan kelompok persatuan pedagang Juhar Cagar Budaya. Ya, artinya mereka mewakili sebagian dulu yang jualan di Johar Tengah maupun Utara. Ya, karena mereka masih, mereka sudah dapat undian sebetulnya. Ya, tapi mereka masih belum serp karena tidak bisa kembali ke tempat, lokasi yang lama. Lokasi tadi sudah, bukan titik ya, lokasi yang keinginan mereka adalah kembali ke lokasi yang lama. Ya, kembali ke Johar Tengah, Johar Tengah. Padahal mereka juga sudah mendapatkan mungkin dikantikan dan yang lain. Ya, namanya undian kan semacam itu. Tapi teman-teman itu, itu teman kita semua ya. Mereka masih berharap mereka bisa masuk di situ. Ya, tentu saja kita cari solusi bersama. Solusi bersama, kita evaluasi ini. Berkali-kali kami sampaikan, kita mau evaluasi tahap pertama ini. Ya, kita lihat akhirnya pedagang yang di, kita sudah bikin curah juga kepada semua pedagang yang menempati Utara, Tengah, dan Kanjengen yang memang sudah saatnya masuk. Untuk segera masuk. Dari situ kan nanti akan kelihatan, mana lapak-lapak yang ternyata tidak ditempati. Macam-macam yang tidak ditempati. Karena sebetulnya mereka memang sudah tidak berjualan, tapi hanya karena mungkin sukunya surat, waktu itu punya surat izin, itu didaftarkan untuk dapat lagi. Terus. Sekarang 90% itu hilang semuanya, ditempati orang yang baru, malah yang tak kebakaran, dapat semua. Dan mohon tidak dilemparkan, mohon untuk dikembalikan lagi sepersemula, karena pedagang sudah puluhan tahun. Kita mohon bantuan pada Pak Wali, pada Pak Gubernur, mungkin diberkati perdagangan atau bijaksana, yang lama dikembalikan lama, nanti yang kekurangan ditambah yang baru. Yang kebakaran jangan dimasukkan pun atau pun. Datuk. Di tengah, di tengah. Di tengah. Oh, selama lengkapnya semua. Pak Añanto. 97% hilang semua. Dari Jawa Utara, Tengah, Tengah, Tengah. Di tengah Utara, Selatan. Pak Yanto pedagang luar. Iya, iya, luar. Ini berarti memang Pak Añanto belum mendapat lapak. Iya, dapat 6, tapi dapat 1 ke 2. 5 tahun? di tengah tapi sudah dileparkan kesana kesini kekanjangan lantai dua lantai tiga mohon itu jangan ditempat terakhir para Pak punya izin punya bangunan garba terima kasih